Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Bayangkan Pak Bu Menurut riwayat Nabi Sulaiman pernah minta kepada Allah Tolong izinkan saya satu hari saja Memberikan makan kepada makhluk di dunia ini Karena dia merasa mampu kekayaan Dia minta izinkan kepada Allah Agar dia bisa memberikan makan satu kali saja Kepada makhluk di dunia ini Allah mengizinkan, silahkan Lalu apa? Nabi Sulaiman pun memasak masakan yang banyak Lalu bertahan di lapangan yang lebih berluas Kata Allah sudah siap? Siap, ya Allah Kalau begitu saya panggil makhluk pertamaku Untuk memakan riski atau memakan masalah yang engkau sediakan Dia panggil ikan nun Ikan inilah ikan yang memakan Atau yang di dalamnya adanya judus Di dalam cerita Dia panggil ikan nun Nun, silahkan kamu makan Kapanan yang telah disediakan oleh Nabi Sulaiman Dia katanya ingin memberi riski kepada kamu Silahkan makan Ternyata apa? Ternyata ketika nun Makan ikan nun tersebut makan Masakan yang disediakan oleh Nabi Sulaiman Sekali makan Sudah habis makanannya Bahada hal-hal satu makhluk Itu pun ikan nun Belum makhluk-makhluk yang lain Pada saat itulah Nabi Sulaiman Bersujud tersungguh dihadapan Allah Ya Allah Engkau akan berusaha Yang paham memberi riski Sehebat apapun manusia Tidak ada yang mengalahkan engkau Saya pun tidak mampu memberi riski Bahkan hanya satu makhluk saja Riski saya Makanan saya sudah habis Ini kekayaan Nabi Sulaiman Jadi kalau ada orang kaya Alasannya tidak bisa sholat Karena itu kayaannya Maaf Itu alasan yang tidak masuk akal Lalu kamu yang punya penyakit Tidak sholat Kenapa? Karena punya penyakit Siapa di dunia ini Yang punya penyakit Yang tidak kalah Ekat dengan penyakit Yang dihayuk Alhamdulillah Penyakitnya yang dihayuk Kusta Seperti kusta Apa bahasa Apa? Ya itu kusta Rasanya budisnya Mata negara Ya pokoknya inilah Bapak Ibu paham Kayak kusta Begitu oleh Dari serutu Sampai serutu Dan bulan Sampai rejung kami Dia meminta kepada Allah Allah Kamu boleh memberikan Penyakit kepada saya Yang luar biasa ini Tapi tolong boleh Yang ini kulat-ulat Bayangkan seluruh Tunggu Nabi Ayub Itu penuh dengan kulat Jadi kalau mau sholat Tulat itu ditaruh dulu Selesai sholat Dikembalikan lagi Di tempatnya Dia bilang Bolehlah Ular-ulat ini Memakan tubuh saya Wahai Allah Tapi kalau Kalau saya boleh Memohon Tolong Allah Jangan untuk Biarkan ular ini Memakan Lidah dan hati saya Kalau tidak Sudah dimakan Oleh kulat Hati saya Sudah dimakan Oleh kulat Maka saya Berhenti Berzikir Kepada Amu Ya Allah Masya Allah Begitu hebatnya Selama puluhan tahun Istri-istrinya Menikalkan semua Ada Siti satu Yang namanya Siti Rahma Yang masih setia Mendampingi Nabi Ayu Yang sangat sabar Makanya Jaman Haki Indonesia Khususnya perempuan Kalau di Tanah Sunci Dipanggilnya Hei Siti Rahma Siti Rahma Betul Saya pernah ada Jaman Haki saya Betul namanya Siti Rahma Saya bawa Belanja Hei orang-orang Hei Siti Rahma Siti Rahma Sini Beli disini Kata Jaman Haki saya Hei Guhaji Kenapa Cid Dia kenal nama saya Saya bilang Hei jangan Diri dulu Guhaji Semua disini Jaman Haki Indonesia Khususnya dipanggil Siti Rahma Oh Saya kira Tau Dikenal Nama saya Itu kenapa Karena Jaman Indonesia Terkenal sabar Jadi Kalau ada orang Yang punya penyakit Alasan Tidak bisa Salat Subhanallah Nabi Ayud Adalah orang Yang paling parah Aku berikan Cobaan penyakit Tapi dia tetap Beribadah Kepadaku Jadi Kalau ada Sekarang Masya Allah Yang badannya kuat Yang masih muda Tidak sholat Maka Subhanallah Betapa Bukhina Dia diberikan Kesempatan oleh Allah Subhanallah Bukhina Tidak kerasannya Merepah 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 Mabak Mabak Merepah Mana Manas Merepah Mababot Merepah Macar Macar Bahaya Bahaya Macar Ya Allah yang sholat aja Belum tentu diterima oleh Allah Pada jam dengan musuh banyak Dia tidak tahu Orang-orang yang belum menasukan sholat Betapa nikmatnya Orang yang melakukan sholat Ketika sholat kita diharap dengan Allah Ketika sholat kita curhat dengan Allah Yang tadinya mungkin kita rasa sulit Tapi dengan sholat Insya Allah akan terasa ringan Karena apa? Karena kita sudah curhat kepada Allah Sholat perlumpatan pertama kali Yang dipisah oleh Allah nanti Berkata kali yang dipinta Pertama jawaban oleh Allah Kepada hamba-hambanya adalah Bagaimana musuh pajang tak Kalau musuh pajang tak makan aja Insya Allah maka jatuh amal yang lain Kalau sholat kita rusak Maka rusak juga amal-amal yang lain Saya tanya bu 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 Kalau sholat berapa menit? Kalau sholat berapa menit? 5 menit? Ada yang 3 menit? 5 kalimat 25 menit? Allah memberikan kita waktu 24 jam Sholat kita tidak cukup setengah jam Kemana? 23 setengah jam tersebut Di kita apakan Sudah 5 menit sholatnya asal-asal Allah maka jatuh amal-asal Allah maka jatuh amal-asal Jadi di kita akan menyukai Dan jatuh amal-asal Jadi di kita akan menyukai Ketika kita akan menyukai Terima kasih soalnya panter express massyaallah biar biar tadi bakal soalnya kita kejar-kejaran dengan senetron di telekisi senetronnya apa yang disuka suka berhubur naik bukan siapa yang disitu yang paling terkenal Haji Haji Muhyidd Masya Allah diberi kadang apa azad madrid dijadikan apa dijadikan beda untuk mandi bukan beda untuk sholah Allah sudah panggil melalui mu'azim Allah 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 Masya Allah melalui mu'azim dia panggil Pak seseorang yang mu'azim itu luar biasa banyaknya pahala ketika nabi mitras itu nabi kita ketika di surga melihat sendal ditanya dimana dimana jibrin jibrin menjawab jibrin menjawab ini sendal punya siapa jibrin sendal ini punya bilal bin rahmah siapa bilal bin rahmah dia lah mu'azim pada zaman rasulullah yang panggil orang untuk sholah kalau dulu belum ada sneer belum ada dia pergi ke atas ke dunung dan lupang orang datang untuk sholah makanya orangnya belum meninggal tapi sendalnya sudah ada di surga makanya yang mazim lebih lihat lagi yang muda yang tampil jangan yang tua terus tampil yang muda yang tampil yang suara yang bagus jangan ayam nyari tapi apa Aisyah Masya Allah dia mau biarkan karena apa penelitian sudah tidak ada kesimpul masya Allah yang luar biasa tapi kalau tidak ada yang teribuat daripada tidak ada yang asap panggil 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 yang luar biasa supaya Allah wabiyah kari setiap ada yang satu maka dia mendapatkan panggil sebanyak orang yang sholat di musik yang ketiga dia panggil luar biasa apalagi imam makanya berbicara makmum seorang injudik pemakbo maaf yang tidak tahu apa-apa boleh jadi makmum tapi kalau jadi imam tetap tidak sembarangan orang bisa jadi imam kenapa karena dia membawa sholat yang orang banyak makanya imam harus benar-benar tahu cara membaca Al-Quran dan sebagainya jangan sampai mahal jadi imam baru belajar sholat dia sudah berani jadi imam karena ada orang maaf baru belajar sholat pergi sama temannya dua-duanya baru belajar sholat mampu di masjid kebetulan sudah selesai sholat berjamaah karena temannya oh boleh begini untuk kita berjamaah sendiri saya menjadi imam saya bisa bisa oh pada baru belajar sholat kamu jadi makmum saya kamu ikuti saja apa yang saya lakukan dan yang saya ucapkan ikuti saja datang dari makmum oke lah dari sholat Allahu Akbar kebetulan saya suhu berpa'a tidak sehar tidak keras suhu ruku sa'al Allah Akbar sa'al Allah Akbar suhu Allahu Akbar nah ketika kamu baru suhu tiba-tiba ada bere-bere semut semut yang besar lewat ini bukan hanya lewat tapi lepang lepang di mana dihitung si imam dia gini hidungnya imam nah karena rektek dan target serta sakit si imam rektek sepontanya bilang aduh nah ini makmum ingat musuhnya imam kamu ikuti saja apa yang saya lakukan dan saya ucapkan kau mendengar itu teman yang imam bilang aduh dia di belakang aduh mendengar teman jadi makmum teriak aduh ini imam baru dari sejur diri yang kebenaran eh diri diri sejur lho ini kenapa karena imam dan makmum sama-sama maaf tidak makanya pentingnya orang apa salah satu orang yang tidak dikerima sholat ini adalah siapa adalah orang yang sholat sendirian dan juga tidak tahu apa yang dia lakukan makanya kalau kita belum tahu apa-apa aman tadi sholat berjamaah ada lagi orang sholat karena tidak tahu ada orang sholat sendirian tiba-tiba ada orang berjamaah ditepuk undangnya artinya apa ikut jamanah ini yang ditepuk undangnya tahu tepuk nah karena ditepuk tahu dia bergeser artinya bergeser maaf saya serang sholat sunat jangan kamu ikut tapi yang menepuk ini tidak tahu dia geser lagi ditepuk lagi geser lagi ini masih geser lagi kecifunan geser-geser airnya apa airnya sampai di tembok karena apa karena tidak tahu jadi apa kalau kita ikut jamanah tepuk-bunda itu imam yang kita tepuk itu bergeser artinya jangan ikut saya sedang selasuna ini kamu tidak tahu makanya pentingnya yang namanya air pentingnya yang namanya pengajian pentingnya yang maaf jistok pentingnya majiz pikir pentingnya bajuat dan sebagainya agar apa ibadah kita semakin berkualitas karena kalau kita bang mau aku banggu bodoh jahil nanti gampang dibodoh-bodohin Allah akan menganggap kerajaan orang-orang yang beriman bukan hanya beriman tapi kenimanannya diisi dengan ilmu ada ibu lagi masya Allah tidak tahu bahasa Arab punya suami pintar bahasa Arab dibodoh-bodohin sama suami dia sholat sudah sholat berjamaah sama suaminya sudah sholat doa suaminya baca doa bahasa Arab anak pintar Bismillahirrahmanirrahim ibu di belakang bilang apa amin Alhamdulillah ya Rabbin Alhamdulillah amin Allah Allah sholat ya Rabbin Alhamdulillah amin suaminya baca doa Rabbin Alhamdulillah min Azwajina masya wa sholat saw wa mubah ibu bilang amin padahal berita itu apa artinya Rabbin Alhamdulillah min Azwajina yang Allah berikan saya isteri masya dua masya tiga ya Rabbin Alhamdulillah